Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kali ini di modul 1 untuk paket B Kita akan mempelajari tentang getting acquaintance Yang dimana ini adalah cara kita berkenalan dengan seseorang Nah ketika berkenalan disini Biasanya kita akan dihadapkan bagaimana Cara memperkenalkan diri, menyapa orang lain Mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat tinggal Ataupun meminta maaf Dan pada sesi kali ini Getting acquaintance sendiri adalah Cara memperkenalkan diri dalam sebuah kegiatan yang paling umum dilakukan Terlebih ketika seseorang berharap Ingin membangun hubungan dengan orang lain Tidak terkecuali macam hubungan yang sedang dijalin dengan perkenalan terlebih dahulu Selanjutnya akan terjadi percakapan ya dalam hubungan yang lebih baik Perkenalan juga dapat dibedakan baik secara formal maupun secara informal Ada pun berkenalan secara formal Misalnya perkenalan dengan teman kerja atau dengan partner bisnis Dan segala perkenalan yang membutuhkan kata-kata formal Nah dalam sesi kali ini sudah ada beberapa catatan ini ya In this unit you will learn about Introducing oneself Atau memperkenalkan diri Grating people Menyapa orang lain Saying thank you Mengucapkan terima kasih Expressing sympathy Mengekspresikan simpati Saying goodbye Mengucapkan selamat tinggal Saying sorry Atau juga meminta maaf Di unit Pertama yaitu tentang learning activity adalah Introducing oneself Nah pada dialog disini Kita dikenalkan dengan Percakapan teman kerja ya Disini ada yang formal Ini percakapan formal Hello My name is Tejo Hi I'm Jamal Nice to meet you Nice to meet you too Mr. Tejo Jadi Disini ini adalah percakapan formal Bukan informal ya Kita Ulangi sekali lagi Disitu itu adalah percakapan formal Dan Pada greeting people Greeting ada yang mengucapkan Selamat kepada Orang lain Disini greeting memberikan selamat Selamat disini Good morning Good afternoon Good evening And good night Bisa dikatakan Greeting people Greeting people Menyapa orang lain Itu biasanya kalimatnya Diawali dengan Hello Good morning Mrs. Ana Misal Mrs. Ana How do you do? I'm fine And thank you And thank you Nah bisa dikatakan Bahwa Dalam greeting Itu kita awali dengan Good morning How are you student? Good morning student How are you madam? We are fine madam I'm fine too Thank you Nah Pada Pay attention Kali ini Sudah disebutkan ya When you meet someone In the morning You can say Good morning Kalau kamu Bertemu dengan seseorang Pada pagi hari Kamu bisa Mengatakan Good morning When you meet someone In the afternoon You can say Good afternoon Ketika kamu melihat Bertemu seseorang Pada siang hari You can say Good afternoon Atau selamat siang Selamat siang Apa yang Sorry maaf Selamat siang Apakah anda Namanya Ibu anak Oh iya Tentu saja Itu Semisal Dalam percakapan Bahasa Indonesia Itu seperti itu Jadi Good morning Itu Bagaimana kita Mengawali Sebuah percakapan Secara formal Ya Dan juga Ketika kita Memberikan Kata Saying thank you Mengucapkan Terima kasih Mengucapkan Terima kasih Sendiri Itu Ketika Kita Diberikan Bantuan Atau Atau Ketika Ketika Seseorang Menanyakan Kabar Ini Dalam bahasa Inggris Kalau kita Diberikan Sebuah Apa Greeting Hai Hai Good morning Adam Hai Good morning To How are you Maka kita Bisa menjawab Dengan I'm fine Thank you And you Nah itu Jawaban Timbal baliknya Kita kepada Lawan bicara kita Maka bisa Dijawab Dengan I'm fine To Lalu Dalam Pay attention Kali ini This Diyawak Bisa kita Lihat Dia ada Dia Jatuhkan Ditolong Di sini Kita dilihat Dia jatuh Ditolong Maka dia akan Mengatakan Thank you Amir Maka jawabannya Adalah You're welcome Dalam Percakapan Sehari-hari Maka bagaimana Kita Memperkenalkan Diri Menyapa Orang lain Dan mengucapkan Terima kasih Ini adalah Yang paling dasar Jadi ini Kita bisa Menghafalkan Kalimat-kalimat Yang Perlu Seperti Congratulations Mr. Amran Thank you Mr. Imam Maka yang Kita garis bawahi Adalah Ketika ada orang Memberikan selamat Congratulations Maka pasti Jawabannya Adalah Thank you Dan Kalau ada yang Memuji Juga kita akan Memberikan Kata Thank you Juga You look Beautiful Ani Maka Jawabannya Thank you Mom Dan Dalam Pay attention Kali ini Sudah diberikan Catatan When someone Asking How are you You can say I'm fine Thank you Or I'm fine Thanks Ketika Ketika seseorang Menanyakan kabar Tentang kamu How are you Menanyakan How are you Ya Ini How are you Kamu Bisa Menjawab Dengan I am fine Thank you Atau I am fine Thanks When someone Cares About you Ketika seseorang Cares Atau Pemperdulikan Kamu Kamu Bisa Mengatakan Thank you Jadi ini Bisa digarisbawah Atau diberikan Catatan Bahwa Dalam Modul Kali ini Ini kita Wajib Menghafalkan Bagaimana Kita Memberikan Selamat Bagaimana Kita menyapa Orang lain Dan mengucapkan Terima kasih Ini ada Vocabulary Ya Ini ada Vocabulary Kita bisa Lihat How are you Thank you You're welcome Birthday Help Beautiful And Congratulations Dan Di Aktivity Empat Seperti yang Saya Katakan Tadi Disini Adalah Expressing Sympathy Atau Mengekspresikan Tentang Kesimpatian Kita Terhadap Seseorang How do you Say when your Friend Feels Bad And Kita Bisa Memberikan Jawaban Seperti ini Hi Sorry What's The What's You I Have Tooth Egg Oh This Is Bad You Should Go To A Dentist Thank you Lucy Ketika Lucy Memberikan Saran Kepada Sari Bahwa Dia Akan Ke Dentist Atau Ke Dokter Gigi Maka Kita Bisa Memberikan Kata Apa Ucapan Terima Kasih Seperti Ini Thank you Lucy Dan Di Di Latihan Kali Ini Kita Punya Banyak Latihan Saya Harap Ini Juga Bisa Di Isi Ketika Kita Nanti Nge-print Di Beberapa Halaman Ada Latihan Juga Complete Dialogue Dialogue One Dialogue Two Itu Bisa Dilihat Dan Di Sini Ada Vocabulary Jangan Khawatir Di Sini Sudah Disediakan Vocabulary What's Matter What's Wrong Are You Okay Sorry To Hear That Get Well Soon Thanks For Your Attention Take A Rest Head To Take Jadi Jangan Jangan Khawatir Tentang Artinya Itu Apa Ini Sudah Sudah Diberikan Di Modul Ini Dan Ini Ada Juga Yang Tadi Kita Bicarakan Yaitu Cara Mengucapkan Selamat Tinggal Saying Goodbye How do You say When you Leave Your Friend Jadi Goodbye Biasanya Kita Memberikan Ucapan Seperti Ini Goodbye Mother Take Care Goodbye Goodbye Andi Jadi Goodbye Disini Sudah Diberikan Dalam Vocabulary Itu ada Goodbye Artinya Selamat Tinggal Take Care Artinya Hati Hati Jadi Tolong Dicatat Bahwa Take Care Itu Adalah Hati Hati Dalam Percakapan Berikutnya Di Getting Acquintance Itu juga Ada Saying Sorry How do You say When you Make A mistake Apa Yang Kamu Katakan Ketika Kamu Membuat Mistake Atau Kesalahan Membuat Disini Ada Contoh Ada Karyawan Sama Boss Ya Ini Dia Bilang It's Too Late Arief Maka Kita Bisa Menjawab Dengan I'm Sorry Sir I am Late I Know Sir I Promise Not To Be Late Again Oke Please Come On Time Next Time Oke Please Oke Silahkan On Time Atau Tempat Waktu Di Hari Berikutnya Jadi Bagaimana Kita Mengekspresikan Sebuah Kesalahan Terhadap Orang Lain Atau Kesalahan Yang Sudah Kita Buat Maka Kita Bisa Bilang I am Sorry Atau Saya Minta Maaf Then Ini Berikutnya Sudah Kita Lihat Ada Asking Someone Name Jadi Bagaimana Kita Menanyakan Nama Seseorang Dengan Polite Atau Dengan Sopan Dalam Bahasa Inggris Itu Kita Lihat Di Dialogue Ini Hai Nah Ini Jangan Lupa Ini Secara Polite Secara Sopan Hai What's Your Name Maka Kalau Kita Mendapatkan Pertanyaan Seperti Itu Bisa Kita Ucapkan Dengan My Name Is Hana Hai I Am Tina Nice To Meet You Tina Jadi Ini Bisa Kita Hafalkan Di Unit 2 Sudah Diberikan Penjelasan Secara Secara Garis Besar Pada D-Uni 2 Disini Asking Someone Name Introducing Someone Asking Someone H Asking Someone Address Disini Ada Secara Biasanya Ada Kata-kata Yang Memang Kita Itu Perlu Tahu Ada Yang Namanya Sopan Ataupun Tidak Sopan Dan Disini Kita Memberikan Memberikan Materi Tentang Bagaimana Kita Menanyakan Sesuatu Dengan Cara Sopan Disini How do you Say When you Say Introduce Your Friend Jadi Kata-kata Sopan Bagaimana Kita Memberikan Kalimat Sopan Kepada Teman Kita Ketika Kita Memperkenalkan Introduce Memperkenalkan Kepada Teman Kita Nah Sudah Ada Apa Ilustrasinya Jadi Ini Silahkan Di Print Lalu Kita Pelajari Ini Sudah Sudah Bagus Ya Bagus Di Modul Ini Sudah Dikasih Bahasa Inggrisnya Bagaimana Bahasa Indonesanya Bagaimana Jadi Enak Kalau Untuk Dibuat Belajar Disini Ada Pay Attention Pay Attention Ini Tolong Diperhatikan Artinya Tolong Berikan Perhatian When We Introduce Someone We Can Say Please Meet My Friend Santi This Is Santi Dengan Reply Reply Dengan Memberikan Jawaban How Do You Do Atau Juga Nice To Meet You Di Respond For Nice To Meet You Maka Kita Merespond Dengan Cara Nice To Meet You To Kalau Respond How Do You Do Maka Respond Kita How How Do You Do Pada Dialog Satu Dan Dua Itu Ada Beberapa Latihan Yang Bisa Kita Lihat Dan Juga Di Asking Someone Each Ini Bisa Kita Lihat Who Is Six Year Old Who Is Thirty Eight Year Old Disini Ada How Old Are You I Am Twelve Years Old Mr. Ahmad How Old Is Your Brother My Brother Is Eleven Years Old What About Your Sister My Sister Is Fourteen Years Old Jadi Kalau Kita Mau Menanyakan Tentang Umur Seseorang Bisa Kita Lihat Disini How Old Are You How Old Are You Ini Kalau Kita Mau Menanyakan Age Atau Umur Seseorang Ada Juga Disini Tabel Untuk Memberikan Jawaban Tentang Angka One Two Three Four Dan Sebagainya Bisa Dipelajari Bisa Dipelajari Selanjutnya Asking Someone Dress Asking Someone Dress Disini Asking Someone Dress Disini Bisa Kita Perhatikan Ya Where Do You Live What Is Your Address Jadi Kita Bisa Melihat Where Do You Live What Is Your Address What Where Do You Live Menanyakan Tentang Someone Address Atau Alamat Seseorang What Is Your Address Where Do You Live I Live In Kampung Baru Nah Ini kan Sudah Diberikan Contoh Dan Pada kali ini Pada grammar zone Itu penggunaan To be To be Adalah Is M R Atau M Is Dan R Jadi Subject I To be Itu M R Is I Itu Pasangannya M You Pasangannya R He Pasangannya Is She Pasangannya Is They Pasangannya Are We Pasangannya Are It Itu Pasangannya Is Jadi Ini Silahkan Di grammar zone Ini Di Hafalkan Pasangannya Untuk pasangan Pasangan I You He She They We It Silahkan Dipelajari Di Rumah Itu Sudah 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 Sangat Lengkap Jadi Kita Nggak Perlu Lagi Melihat Untuk Referensi Lain Ini Sudah Cukup Saya Rasa Jadi Pada grammar zone Kali ini Kita Memberikan Diberikan Maaf Diberikan Tentang Pasangan To be Pasangan To be Di sini Adalah M Is Dan R Pasangannya Itu Apa Jadi Jangan Salah Kalau Nanti Kita Membuat Kalimat Itu Biar Nggak Salah Salah Oke Dan Pada Kali ini Untuk Modul Getting Acquintance Ini Saya Rasa Sudah Cukup Pada Getting Acquintance Disini Saya Rasa Sudah Cukup Silahkan Dipelajari Untuk Berikutnya Semoga Bermanfaat Apa yang Saya Sampaikan Sekian Dan Terima Kasih